Sampai jumpa di video selanjutnya Di sosial media, Nanda banyak dihujat, dicap pengangguran, hingga dianggap numpang hidup Melihat begitu banyak serangan terhadap sang adik kipar, lantas bagaimana Ayu menakis serangan tersebut? Apa itu harus kalian tahu? Sejatinya, tidak ada maksud menyudutkan sifat ataupun Nanda di momen tersebut Tapi yang tidak disadari Ayu, apa yang terucap keluar dari mulutnya bisa jadi pujian, bisa pula jadi pumerang Benarkah sebahaya itu ucapan Ayu? Sampai-sampai unikal sumpun ikut angkat suara menjelaskan maksud di balik ucapan Ayu Namun kendali demikian, bukan berarti serotan miring terhadap sang adik kipar reda Begitu besar peran dan pengaruh Ayu dalam keluarga Membuat Nanda selalu dipandang sebelah mata, bahkan dicap numpang hidup oleh netizen Lantas apa respon Nanda menanggapi begitu banyak kritikan dan cap biring di luar sana? Makanan sehari-hari gue deh tuh komen-komennya numpang hidup lah Waktu itu ya kayak, ini laki-laki gak punya kerjaan Padahal Nanda kerja loh, punya kerja ya deh Nanda tuh kerja Ya, logikanya ya guys Kalau gue pengangguran, gue gak punya pengangguran, gue gak punya pengangguran apa-apa Yang membuat komentar buruk silahkan terus Sikap Ayu membela Nanda, sekaligus menegaskan bahwa sang adik kipar tetap bertanggung jawab Menafkahi keluarga, membuat publik meraba, apa pekerjaan Nanda sebenarnya Dilansir dari berbagai sumber, sebelum menikah, Nanda diketahui bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan Hanya saja setelah menikahi Siva, Nanda lebih banyak bekerja di belakang layar Ia menjadi tim inti mengurus beberapa lini bisnis usaha milik Ayu Ting Ting Bisa dibilang, peran besar Nanda menjadi kunci dari kesuksesan dan kemajuan usaha Ayu sekeluarga Dari sudut manapun, peran Nanda dalam keluarga sifat tak luput dari bayang-bayang Ayu Ting Ting Apalagi publik tentu topsis, bahwa Ayu lah tulang punggung keluarga Jadi payah Ayu mencari pundi-pundi rupiah, membahagiakan keluarga, serta memenuhi semua kebutuhan keluarga sudah terakui Rezeki inilah yang mengiringi Ayu Ting Ting, baktinya pada ayah ibu juga keluarga, membuat nasib punjur selalu menyertai langkahnya Tapi benarkah dibalik niat mulia itu, adekah sejumput rindu Ayu untuk menerapkah hisan suami kelahan? Gue kan mikirnya, gue kan kerja nyari duit emang buat keluarga kan Selagi gue masih belum punya keluarga, maksud gue, yaudah buat ibu dulu ntar Walaupun ntar gue udah nikah, misalnya ada jodoh amin Laki gue harus tetap biayain gue duit, gue mah kerja tetap orang tua gitu Tapi kalau dia gak ngebolehin gue kerja, dia harus nanggung semua orang tua gue, guenya juga, gitu bener dong Terima kasih telah menonton Siapa lanjut? Iya loh Siit, siit, siit Itu kena ngatih, udah lah ni Mbak Milik Kita mulai ketuli Hid considalam